Informasi lain, sodara, sebanyak 11 orang dicambuk karena melanggar hukum syariat Islam di halaman Masjid Al-Furqan Brawe, kota Banda Aceh. Salah satu dari terpidana pingsan setelah mendapatkan hukuman cambuk sebanyak 13 kali. 11 terdakwa menjalani hukuman cambuk, 6 diantaranya merupakan pelaku halwat. Sedangkan 5 terhukum lainnya karena maisir atau perjudian. Masing-masing mereka dicambuk sebanyak 6 kali bagi pelanggar perjudian dan 13 hingga 20 kali bagi pelanggar halwat. Pelanggar halwat yang dicambuk tersebut ditangkap di kawasan Brawe, Merduati serta di kawasan Kurung Neng, Jaya Baru. Ketiga pasang terpidana ditangkap di lokasi yang berbeda-beda. Sedangkan terpidana perjudian ditangkap di kawasan Terminal Labi-Labi, Kampung Baru, Baitu Rahman, Banda Aceh. Kanun nomor 7 tahun 2013 tentang hukuman secara jenayah ini ditetapkan. Mudah-mudahan ini membantu kami dalam proses setiap pelanggar-pelanggar syariat atau jenayah. Ini kami mudah untuk melakukan proses penyidikan dan sampai dengan tahapan hukuman. Itu memang kita lihat, memang kalau dulu tidak ada hukum jenayah, artinya ada suatu kerelaan. Ada suatu kerelaan, mereka setelah ditetapkan sebagai tersangka, mereka yang bersangkutan, memang tetap dilepas, 1-2 jam untuk dilepas. Satu terpidana hukuman ikhtilat atau kawasan jatuh pingsan setelah mendapatkan hukuman cambuk sebanyak 13 kali. Dengan adanya eksekusi hukuman cambuk di muka umum, diharapkan pusyarakat sadar untuk tidak melakukan tindakan pelanggaran syariat Islam di Aceh. Ristada Risman, Herli Nurdian Syekh, Kompas TV, Banda Aceh. Terima kasih.